Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel ini. Belakangan ini, jenis kain tensel menjadi semakin populer, digunakan dalam dunia pasien. Lalu, apa itu kain tensel? Simak video ini sampai selesai, agar tidak ada informasi yang terpotong. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa, untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sahabat semua, kain tensel merupakan merek dagang dari salah satu perusahaan pembuat kain yang juga bernama tensel. Kain ini dikembangkan sejak tahun 1992. Kain tensel ini terbuat dari bahan baku alami yang dapat diperbaharui. Yaitu, terbuat dari serat kayu yang diolah dengan teknik khusus sehingga menghasilkan serat selulosa yang berkualitas tinggi. Karena terbuat dari bahan alami, maka kain tensel ini dapat terurai dengan baik tanpa meninggalkan limbah atau pencemaran di alam. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, semua industri mengedepankan kelestarian alam. Hal ini sangat penting karena jika kita tidak menjaga lingkungan kita, maka kedepannya kita akan menerima akibat dari kerusakan alam ini. Kain tensel memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah Kain tensel dapat menyerap kelembaban dengan baik. Serat kainnya memiliki pori-pori yang bisa membantu penyerapan kelembaban pada kulit kita. Lalu, kain tensel memiliki serat yang sangat halus dan lembut. Oleh karena itu, kain ini sangat nyaman dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Kain tensel dapat dijadikan beragam pilihan busana. Kemudian, kain tensel tidak menyebabkan alergi. Hal ini karena kain tensel tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, kain ini bisa dipakai siapa saja, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Lalu, kelebihan lainnya adalah, daya tahannya yang kuat. Dengan perawatan yang benar, kain tensel bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, warna kain tensel ini juga memiliki daya tahan yang kuat. Warnanya tidak mudah pudar serta memiliki tampilan yang terkesan elegan.